Intro Konnichiwa Minasang Terima kasih telah klik video ini Ketemu lagi dengan channel Semangat Nihongo Sekarang saya akan membahas Latihan pemahaman bacaan JFT Basik A2 Dokai Pertama, saya akan memperlihatkan Bacaan dan soal Beserta jawabannya Kemudian saya beri waktu 30 detik untuk kalian Memikirkan jawabannya Dan terakhir akan saya Bahas Kita baca dulu ya Percakapannya Makanan yang sering orang Jepang makan Untuk makan siang Apa? Kata sibe So desu ne Kalau orang Jepang mungkin sushi titik-titik Nomor 1 Nomor 1 Pada nomor 1 Memasukkan apa? Pilihan 1 Totemo Sangat Pilihan 2 Shikari Dengan erat Pilihan 3 Yappari Tentu saja Jawabannya adalah nomor 3 Yappari Tentu saja Kalau orang Jepang Mungkin tentu saja makan sushi Kata si A Iye Cigaun desu Tidak Salah loh Kata sibe Ya tempura desu kah? Kalau gitu Apakah tempura? Kata si A Iye Tempura demu nain desu Tidak Bukan juga tempura Toto Karai tabemono desu Makanan yang agak pedas Kata sibe Wakata Saya mengerti Kare desu Kare kan? Kata si A So desu Iya benar Kono aida Zashide Yondan desu ga Kare Da so desu Baru-baru ini Saya sudah membaca di koran Katanya Kare Kita lanjutkan ya bacanya Ya Nih bang Mewa o sushi desu kah? Kalau gitu Yang nomor dua Apakah sushi? Nih Dua Demo Nih bang Memo Sushi janai desu Tapi nomor dua Juga bukan sushi Ramen nan desu Tapi adalah ramen Nomor dua Ni Niwa Naniyo Iremaskah Pada nomor dua Memasukkan apa? Pilihan satu So omoyimaseng ne Saya tidak berpikir begitu ya Pilihan dua So omoy desu Mungkin saya akan berpikir Begitu Pilihan tiga Apakah kamu berpikir begitu? Jawabannya adalah nomor dua So omoyimasho Mungkin kamu akan berpikir begitu Demo Nibang memo Sushi janai desu Tapi nomor dua juga bukan sushi Ramen nan desu Tapi yang kedua adalah ramen Kata si B So nan desu kah? Oh gitu ya Nihong gingwa Oh sushi to Tempura o Yokuta beruto Omotei Mashta Saya pikir Orang Jepang Sering makan Tempura dan sushi Kata si A Watashi wa Sushi ga dari suki de Nihong ni ita toki Yokuta be mashta Saya sangat suka Sushi Karena itu Waktu ada di Jepang Saya sering makan sushi Kata si B Ii desu ne Bagus ya Watashi mo Nihong e ite O sushi o Takusang Tabetai desu Saya juga Pergi ke Jepang Lalu saya ingin Banyak makan sushi Kata si A It suka Ikeruto i desu ne Kalau suatu hari nanti Kamu bisa pergi ke Jepang Menyenangkan ya Nihong no sushi wa Hontoni oishi desu kara Karena Sushi Jepang Benar-benar enak Nomor 3 Nihong giung wa Hiru gohang ni Yokuta be rumun wa nan desu kah Makanan yang sering Orang Jepang makan Untuk makan siang Apa? Pilihan 1 Kare to ramen Kare dan ramen Pilihan 2 Kare to sushi Kare dan sushi Pilihan 3 Sushi to tempura Sushi dan tempura Jawabannya adalah Nomor Satu Kare to ramen Kare dan ramen Tadi kan disebutkan ya Kalau yang paling disukai Orang Jepang Itu adalah kare Dan yang kedua Adalah ramen Kalimat yang benar yang mana? Pilihan 1 A sang mo A sang mo B sang mo Ni hong e ita kotoga arimaseng Baik A maupun B Keduanya Tidak pernah pergi ke Jepang Pilihan 2 B sang wa ni hong e ita kotoga arimas ga A sang wa arimaseng Si B pernah pergi ke Jepang Tapi si A tidak pernah Pilihan 3 A sang wa ni hong e ita kotoga arimas ga B sang wa arimaseng Si A pernah pergi ke Jepang Tapi si B tidak pernah Jawabannya adalah nomor 3 A sang wa ni hong e ita kotoga arimas ga B sang wa arimaseng Si A pernah pergi ke Jepang Tapi si B tidak pernah Ini dilihat dari percakapan yang tadi ya Kata si A Watashi wa susiga daisukide Ni hong ni itatoki yoku tabemashita Saya sangat suka sushi Karena itu Waktu ada di Jepang Saya sering makan sushi Lalu si A bilang lagi ya Itsuka Ikeruto ini ke Si B Kalau suatu hari Si B bisa pergi ke Jepang Itu nyenangkan ya Ni hong no sushi wa hontoni oishi deskara Karena sushi Jepang benar-benar enak Kita baca percakapannya dulu ya Kata isya dokter Do si mastaka Ada apa Kawada sang Kata si kawada Ichi nomor 1 Nomor 1 Ichi niwa naniyo iremaska Pada nomor 1 Memasukkan apa Pilihan 1 Onakaga itain des Karena sakit perut Pilihan 2 Onakaga itai desyo Sakit perut loh Pilihan 3 Onakaga itain des kara Karena sakit perut Jawabannya adalah nomor 1 Onakaga itain des Karena sakit perut Kenapa bukan nomor 3 Sebenarnya nomor 3 juga sama ya Onakaga itain des kara Artinya karena sakit perut Tapi kan disini ada kata N Kalau ada kata N Berarti menunjukkan Alasan ya Karena Kalau udah pake kata N Des Itu tidak perlu pake kara Lalu kata si dokter So des ka Oh gitu ya It su kara des ka Sejak kapan Kata kawada Kino banggo hang o Tabete kara des Kemarin setelah makan malam Kata dokter Banggo hang waknen des taka Makan malamnya apa Kata kawada Sakana to ya sai des Ikan dan sayuran Saya membakar ikan sendiri Lalu saya membuat salada Kita lanjut lagi ya Kata dokter Sakana wak furuku arimas Yang des taka Apakah ikannya tidak lama Maksudnya Itu ikannya baru ya Apakah ikannya baru Kata kawada Dua N Nomor 2 Pada nomor 2 Memasukkan apa Pilihan 1 Eto Arimasta Sudah ada Pilihan 2 Ano Yoku tabemasta Saya Sering Makan Pilihan 3 Sah Wakarimaseng Saya tidak tahu Jawabannya adalah Nomor 3 Sah Wakarimaseng Saya Tidak tahu Demo Totemo Oishikata Des Tapi Sangat Enak Kita lanjut lagi ya Kata si dokter Sodeska Oh Begitu ya Ya Sonobet Doninete Onakao Misate kudasai Kalau gitu Tidurlah di kasur itu Lalu tolong Perlihatkan perutmu Kata kawada Hai Soto Mate kudasai Iya Tolong tunggu sebentar Sang Nomor 3 Nomor 3 Sang Niwa Naniyo Iremaskah Pada nomor 3 Memasukkan apa Pilihan 1 Korega I Deskah Ini Yang Benarkah Pilihan 2 Korede I Deskah Apakah dengan begini Benar Pilihan 3 Sorekara I Deskah Kemudian Begini Benarkah Jawabannya adalah Nomor 2 Korede I Deskah Apakah dengan begini Benar Ini Maksudnya Si kawada Sedang tiduran Di kasur Dan Sudah Memperlihatkan Perutnya Kata si dokter Eh Keko Des Iya Sudah cukup Koko Oshimas Yo Saya akan menekan Bagian sini ya Do Deskah Bagaimana Ite Deskah Apakah Sakit Kata kawada Hai Iya Kata dokter So Deskah Oh Begitu ya Kawada Sang Bang Go Hang O Tabe Sugimasen Destakah Kawada Apakah Kamu Tidak Kebanyakan Makan Malam Kata kawada Ah Oishika Takara Go Hang O Go Hai Tabem Mas Karena Enak Saya Makan Nasi Sampai Lima Kali Lima Piring Kata dokter Ah Sorede Itakunatan Desyo Oh Karena Itu Menjadi Sakit Kusuryo Dashimaskara Nonde Kudasai Karena Saya Akan Mengirimkan Obat Tolong Minum Kata Kawada Wakarimasta Saya Mengerti Domo Arigato Gozaimasta Terima Kasih Nomor Nomor Empat Dokter Dokter Berkata Apa Penyebab Sakitnya Kawada Pilihan Satu Tabes Sugita Koto Kebanyakan Makan Pilihan Dua Onakao Osareta Koto Ditekan Perut Pilihan Tiga Furui Sakanao Tabeta Sudah Makan Ikan Yang Lama Yang Tidak Segar Jawabannya Adalah Nomor Satu Tabes Sugita Koto Karena Kebanyakan Makan Kan Tadi Kawada Bilang Kalau Karena Enak Saya Makan Sampai Lima Piring Kita Baca Wacananya Dulu Saikin Inuya Neko Nadono Petoto Isyoni Sumeru Apa Toga Fue Tekite Imas Akhir Akhir Ini Bertambah Apartemen Yang Bisa Tinggal Bersama-sama Dengan Hewan Peliharaan Seperti Anjing Kucing Dan Lainnya Juneng Mae Kono Macini Wa Pet Toto Sumeru Apa Toga Hotondo Arimaseng Destaga Kioneng Wa Zembuno Apa Tono Hambung Ijouni Narimasta Sepuluh Tahun Yang Lalu Hampir Tidak Ada Apartemen Yang Bisa Tinggal Dengan Hewan Peliharaan Di Kota Ini Tapi Tahun Lalu Menjadi Lebih dari Setengah Apartemen Semuanya Bisa Penghuninya Tinggal Dengan Hewan Peliharaan Soste Imamo Fue Tsuzukete Iru So Des Kemudian Sekarang Juga Katanya Terus Bertambah Sen Sen Getsu Hanada Sankto Oku Sangga Kono Makinu Apa Toni Hikoshite Kimashita Bulan Lalu Pak Hanada Dan Istrinya Pindah Ke Apartemen Di Kota Ini Hikoshite Kara Inu Nihikito Isoni Sunde Mas Setelah Pindah Mereka Tinggal Bersama Dengan Dua Ekor Anjing Hanada Sangwa Rokujugosaide Shigoto Oya Metekara Genkiga Arimaseng Destaga Inuto Isoni Ite Kimo Ciga Akaruku Natak So Des Pak Hanada Berusia 65 Tahun Setelah Berhenti Kerja Kesehatannya Menurun Maksudnya Pak Yamada Ini Mulai Sakit-sakitan Tapi Katanya Perasaannya Menjadi Riang Menjadi Senang Karena Tinggal Bersama Dengan Anjing Okusang Wak Karadaga Jobuni Narimasta Istrinya Badannya Sudah Menjadi Kuat Hikosumai Wak Asiga Warukute Hotondo Ienonakani Imastaga Imawa Mainichi Inuto Isoni Samposite Imas Sebelum Pindah Rumah Karena Kakinya Buruk Maksudnya Kakinya Sakit Jadi Pak Hanada Ini Sering Ada Di Rumah Atau Biasanya Selalu Ada Di Rumah Jarang Pergi Pergi Tapi Sekarang Setiap Hari Berjalan-jalan Bersama Dengan Anjing Futari Mereka Berdua Maksudnya Pak Hanada Dan Istrinya Meskipun Ada Hal Yang Tidak Disukai Tapi Kalau Melihat Dua Ekor Yang Lucu Perasaannya Menjadi Ramah Dan Mereka Berkata Setiap Hari Bisa Hidup Dengan Menyenangkan Saya Sampai Sekarang Tidak Pernah Berpikir Ingin Hewan Peliharaan Mengurus Hewan Peliharaan Setiap Hari Itu Merepotkan Karena Jika Punya Hewan Peliharaan Harus Mengurus Toilet Dan Makanannya Dan Juga Saat Sakit Juga Harus Membawa Hewan Peliharaan Itu Ke Rumah Sakit Demo Hanada Sangno Hanasyokite Potashimo Petoto Sundemite Itu Omoyimasta Tapi Setelah Mendengar Ceritanya Pak Hanada Saya Juga Berpikir Ingin Mencoba Tinggal Dengan Hewan Peliharaan Nomor Yang Manakah Yang Benar Dalam Penjelasan Apartemen Di Kota Ini Pilihan Satu Sekarang Lebih Banyak Apartemen Yang Bisa Tinggal Dengan Hewan Peliharaan Pilihan Dua Sekarang Lebih Banyak Apartemen Yang Tidak Bisa Tinggal Bersama Dengan Hewan Peliharaan Pilihan Tiga Imawa Hotondono Apa Tode Petoto Isyoni Sumenai Sekarang Tidak Bisa Tinggal Bersama Dengan Hewan Peliharaan Di Sebagian Besar Apartemen Jawabannya Adalah Nomor Satu Imawa Petoto Isyoni Sumeru Apa Tonoh Ga Ooi Sekarang Lebih Banyak Apartemen Yang Bisa Tinggal Bersama Dengan Hewan Peliharaan Hal Ini Berdasarkan Kalimat Pertama Tadi Saikin Inoya Nekona Dono Petoto Isyoni Sumeru Apa Toga Fue Tekite Imas Akhir Akhir Ini Bertambah Apartemen Yang Bisa Tinggal Bersama Dengan Hewan Peliharaan Seperti Anjing Kucing Dan Lain nya Nomor 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 Hanada Yang Manakah Yang Benar Dalam Penjelasan Istrinya Pak Hanada Pilihan Satu Shigoto Yame Tanode Seikatsuga Tanoshiku Narimasta Kehidupannya Menjadi Menyenangkan Karena Berhenti Bekerja Pilihan Dua Juneng Maekara Inu Nihikito Isoni Sundeimas Pak Hanada Tinggal Bersama Dengan Dua Ekor Anjing Sejak Sepuluh Tahun Yang Lalu Pilihan Tiga Setelah Pindah Ke Kota Ini Pak Hanada Menjadi Sehat Daripada Sebelumnya Jawabannya Adalah Nomor Tiga Setelah Pindah Ke Kota Ini Pak Hanada Menjadi Sehat Daripada Sebelumnya Alasannya Hikos Tekara Inu Nihikito Isoni Sundeimas Setelah Pindah Pak Hanada Dan Istrinya Tinggal Bersama Dengan Dua Ekor Anjing Inu To Isoni Ite Kimo Ciga Akaruku Nata Sodes Katanya Perasaannya Menjadi Ceria Menjadi Riang Karena Tinggal Bersama Dengan Anjing Dua Nomor 7 Kenapa saya berpikir ingin mencoba tinggal dengan hewan peliharaan? Pilihan 1 Karena mengurus hewan peliharaan menjadi mudah daripada 10 tahun yang lalu. Pilihan 2 Karena berkehidupan bersama dengan hewan peliharaan kelihatannya menyenangkan. Pilihan 3 Karena apartemen yang bisa tinggal dengan hewan peliharaan akhir-akhir ini bertambah. Jawabannya adalah nomor 2 Karena berkehidupan bersama dengan hewan peliharaan kelihatannya menyenangkan. Alasannya Setelah mendengar ceritanya Pak Hanada, saya berniat ingin mencoba tinggal bersama dengan hewan peliharaan. Tadi kan di wacana Pak Hanada berkata, Kawai ni hikiyomiru to ki mochiga yasashiku nate. Kalau melihat dua ekor yang lucu, perasaan menjadi ramah. Mainichi tanoshiku seikatsu dekiru to ite imasta. Pak Hanada berkata juga bahwa Pak Hanada itu bisa hidup setiap hari dengan menyenangkan. Karena itu saya juga berpikir, kalau berkehidupan bersama dengan hewan peliharaan itu pasti menyenangkan. Sampai sini pembahasan tentang pemahaman bacaan Dokkai sudah selesai. Minasang, terima kasih telah menonton video ini. Semoga kalian semua memahami penjelasan saya. Jika kalian suka video ini, silahkan klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng supaya ada pemberitahuan video terbaru saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!